Hai adem ya Pak yakni sawah ini enak dingin ya Pak suasananya ini dingin Bapak dengan nama siapa Pak Bapak Ahmad bener ya Oh Bapak Ahmad betul-betul saya Ujang Bustomi Pak Ahmad saya tadi anak Bapak telepon saya ngatanya suruh nemuin Bapak kebetulan tadi saya lewat jadi saya mampir ke balong Bapak di balongnya banyak Pak balong-balong apa yang ditanam ikan apa udang sama ikan mujaer Oh udang sama ikan mujaer udah panen udah udah Oh sudah panen kalau panen berapa kintal Pak ya enggak banyak lah paling sedikit Oh sedikit lau-lau aja enggak belum punya jual lebaran ini udah udah lepanen belum mau lebaran belum Oh belum masih kecil Oh masih kecil orang sih ya Pak begini saya kan dapat info anak Bapak telepon saya katanya Bapak habis urusan dengan seseorang lah katanya gara-gara masalah pinjem uang Bapak pinjem uangnya kedukun santet bener Pak ya bener berapa sih Pak pinjem uangnya satu juta Oh satu juta terus kenapa Bapak pinjem uang kok Bapaknya disantet ya enggak tahu bayarnya telat atau gimana bayarnya telat Oh bayarnya telat ia lama itu taunya disantet katanya Bapak dikirim angsa ya soang iya soang putih Oh soang putih itu angsanya ngirimnya gimana di atas dulu apa langsung ke ke kamar enggak di hubungan Oh di hubungan ganteng si angsa itu ada di genteng terus langsung masuk ke rumah iya ke kamar saya tidur Oh tidur ya terus tiba-tiba saya sakit Oh tiba-tiba sakit ikut dicocor sama soang atau enggak jadi cocor masuk soalnya Oh dicocor terus nyocor kaki Bapak gitu dicocor iya tuh setelah nyocor katanya langsung menghilang langsung langsung hilang Oh langsung hilang aja soangnya tapi Bapak sudah diobatin belum katanya sudah diobatin sama ustadz yang sebelah tetangga Oh iya iya tapi belum tuntas belum tuntas Oh kata ustadz yang sebelahnya kenapa ya kena santet kena santet terus orang yang nyantetnya Bapak tahu kata ustadznya tahu terus udah datangin ke rumahnya Udah Oh ternyata itu yang minjemin uang iya terus sudah dibayar uangnya udah saya minta ke anak Oh minta minta ke anak terus dibayarin terus dianya ngaku ya ngaku ya dianya saktit apa suka nyantet-nyantet gitu ya sering Oh sering orang punya hutang ya harus sakit-sakitan pada kalau punya hutang nggak bayar langsung sakit-sakitan Aduh anak maneng itu jauh dari rumah Bapak teket Oh tetangga 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 begitu Aduh anak maneng baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat anti galau yang mudah-mudahan saya dan sahabat semasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini aduh berbahagia saya nangkering ngembuk saya pulang left tadi di telpon anaknya ini kebetulan saya melewatin lokasinya katanya Bapak Ahmad ini miring ininya nah itu gara-gara pinjem uang satu juta di dukun santet terus nggak bayar di santet dikirimin angsa dikirimin soang Aduh anak maneng baik terus katanya disosor-sosor setelah itu angsanya di atas kenteng terus masuk ke kamar terus disosor setelah nyosor angsanya itu kabur setelah kabur itu langsung ini sakit menggigil-menggigil apa yang dirasa menggigil panas terus apalagi perut sakit terus sampai ininya miring-miring gitu pindahnya miring sahabat jadi makanya saya tertarik saya ngobrol-ngobrol dan nanti saya mau minta izin saya mau silaturahmi mau ngobrol-ngobrol sama dukun suang Aduh anak mani Pak saya mau ngeliat gimana sepak boyoknya sepak berdiri Pak ya begini nih boyoknya Oh begini ngeri ya begini miring aja gitu Iya kalau duduk sakit kalau duduk sakit coba duduk lagi Oh bisa miring gitu yang dirasa apa sedot-sedot gimana Iya sedot-sedot coba Hai Allah Terima kasih. 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 Terima kasih.